Ada dua penglihatan yang saya lihat dengan jelas ketika saya sedang ada di dalam doa. Yang pertama, saya melihat ada orang-orang yang sudah sangat lelah dan hampir putus asa, seperti baterai smartphone yang tinggal 1%. Stamina rohani mereka mengalami kemerosotan yang amat parah, karena tekanan kehidupan, pekerjaan, dan berbagai masalah yang ada. Ibarat seorang petinju yang sedang bertarung, namun sudah kehabisan tenaga, sehingga sudah tidak punya kekuatan untuk melindungi diri dan memukul lawan. Ketika saat melihat hal tersebut, saya langsung menaikkan doa bagi umat Tuhan. Saya meminta roh kebangkitan, keperkasaan, serta roh pengharapan tercurah atas mereka. Hai umat Tuhan, bangkitlah dalam kuasa roh. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau lebih dari pemenang. Dimanapun kau berada, kuat kuasa Tuhan menjamah kehidupanmu. Berdoalah di dalam roh dengan gagah perkasa. Berdoalah dengan antusias sampai manusia rohmu bergelora. Jangan pasif, lawan pekerjaan musuh yang selama ini menekan hidupmu. Sambil saya terus berdoa, saya melihat baterai stamina rohani itu mulai naik. Dari 1% ke 10% dan seterusnya naik dengan kelipatan 10. Saya terus mendesak dalam doa, sampai 100% stamina rohani mereka kembali pada puncaknya. Lalu mereka kembali bertarung dan menaklukkan pekerjaan musuh dalam hidup mereka. Lalu saya juga berdoa agar umat Tuhan belajar memiliki tanggung jawab rohani untuk menjagai stamina rohani mereka sendiri. Sayap doa dan penyembahan tidak boleh timpang. Tapi justru saling bekerja sama untuk masuk dalam realitanya dan mendesak lebih dalam di dalam roh untuk mengalami perjumpaan dengan dia sebagai sumber segala sesuatu bagi hidup mereka. Yang kedua, saya melihat ada orang-orang yang sedang ketinggalan kereta. Sebab kereta itu sudah melaju dengan sangat cepat. Mereka akhirnya sibuk dengan diri mereka sendiri dan melakukan rutinitas pekerjaan mereka di bawah sistem babel. Yang membuat mereka akhirnya sangat lelah, capek, dan diperas sedemikian rupa hanya untuk menghasilkan uang. Niat awal ingin menguasai domain. Tapi ternyata justru jadi dikuasai oleh mamon. Lalu saya kembali menaikkan doa bagi mereka. Saya melihat ada pekerjaan roh dan firman kembali membenai sikap hati yang ada. Sehingga sekali lagi mereka mulai melihat keberadaan Tuhan dan anugerahnya sebagai harta yang paling berharga. Dan persekutuan mereka dengan Tuhan pun kembali hidup. Saya juga meminta agar roh pewahyuan yang sama seperti yang Tuhan curahkan dalam kehidupan pemimpin kegerakan juga akan tercurah atas hidup mereka. Lalu tiba-tiba saya melihat roh kudus membawa mereka mengejar kereta kegerakan yang telah melaju dengan kencang. Saya percaya kecenderungan hati yang mencintai kebenaran dan roh pewahyuan yang sama ini sangatlah penting. Sebab hal itu adalah kunci penyelarasan frekuensi rohani. Dengan demikian mereka dapat mengenal Tuhan yang sama dan disertai oleh Tuhan yang sama seperti yang dialami oleh sang pemimpin kegerakan dalam segala aspek kehidupannya. Saya terus mendesak di dalam roh sampai sesuatu terjadi. Saya meminta agar kecenderungan hati umat Tuhan terus tertuju pada kebenaran dan mengalami adanya cengkeraman roh pewahyuan yang sama. Sehingga umat Tuhan dapat berkemenangan dalam segala aspek dan terlepas dari sistem babel yang ada. Mereka dapat meleburkan diri dalam agenda dan rencana Tuhan dan berjalan sebagai satu tubuh Kristus untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Terjadilah atas umatmu di dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih telah menonton!